Anda menyaksikan news update, saya Andralus Mana. Sebanyak 5 mantan arah pidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif 2019 di Berbes, Jawa Tengah. Proses verifikasi dilakukan KPU untuk menentukan hasil pendaftaran kelima NAPI ini. Sebanyak 14 dari 16 parpol resmi mendaftarkan calon legislatifnya di KPU Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Dari 503 bacalek yang mendaftar, 5 diantaranya merupakan mantan arah pidana, termasuk NAPI kasus korupsi. Menurut Ketua KPU Berbes, Muhammad Riza Pahlevi, KPU tak segan mencoret calon yang merupakan mantan arah pidana dengan kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba. Namun KPU masih menerima pendaftaran caleg mantan arah pidana di luar kasus yang dilarang oleh PKPU dan dilengkapi sejumlah persyaratan yang ditentukan dalam PKPU. Pakal caleg yang sudah kita terima memang ada beberapa yang merupakan mantan NAPI. Ada yang sudah secara jelas melampirkan pengumuman di media masa seperti yang disyaratkan. Ada juga yang belum. Tentu untuk ketiga, apa, di luar ketiga NAPI yang dilarang oleh PKPU ya, NAPI di PIKOR, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba. Kalau memang memilih syarat ya mereka bisa lanjut ke tahapan.